Tentang adab dan itu merupakan perkara yang penting untuk kita pelajari baik itu sebelum kita melangkah, sebelum kita mempelajari ilmu ataupun ketika kita sedang berada dalam tahapan menutup ilmu yang mana kita semuanya setelah kita mengenal kita mendapatkan hidayah Allah SWT untuk mempelajari sunnah, pelajari Islam dalam hal ini sunnah karena Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam yang mana belajar agama itu tidak ada berhentinya setiap kita belajar atau menuntut ilmu agama Allah SWT setiap itulah kita menjadi penuntut ilmu yang tidak ada berhentinya tidak ada pensiunnya seorang itu dari menuntut ilmu tidak dikatakan dia mantan penuntut ilmu kecuali kalau dia benar-benar meninggalkan ilmu tapi yang seharusnya seorang mu'min tidaknya terus berhentinya ilmu baik itu untuk memahami apa yang belum diketahuinya atau mengulang kembali, merefresh pengetahuannya tentang agama Allah SWT syariat Allah SWT, tidak ada berhentinya kebutuhan kita terhadap adab itu sangat penting baik itu dalam menuntut ilmu, demikian pula berkaitan dengan muamala kita berlaku kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita sikap dan perlakuan kita kepada orang lain yang semuanya itu adalah perbuatan yang telah dicontohkan adabnya telah dicontohkan caranya oleh Rasulullah SAW baik itu dalam cara kita berbicara dengan siapa kita berbicara cara kita berjalan, duduk, menghadapi tamu memberi salam, menjawab salam bahkan sampai menulis dan menjawab tulisan semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah mengajarkan Islam itu dengan sempurna sampai dalam perkara-perkara adab yang kalau kita gali atau kita mau memeriksa ajaran selain Islam kita tidak akan dapatkan ajaran adab yang lengkap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau atau yang diamalkan oleh para sohabat ataupun para tabi'in, para a'imah yang pengamalan mereka itu perbuatan mereka itu perilaku mereka itu adalah berlandaskan kepada ajaran Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sallam